Hai, kembali lagi bersama aku Reiki S&T Di video kali ini aku akan mereview 5 buah kacamata dengan tipe-tipe berbeda dan juga merek-merek berbeda So ya, mari kita mulai untuk review 5 kacamata ini Dan ini dia 5 tipe kacamata yang akan aku review kali ini Yang pertama ada Levi's LS 91127 Z Kedua, kacamata dari Polis Interstate 3 Ketiga, kacamata dari Oakley dengan tipe 009252 Yang keempat, kacamata dari New Balance NB01 Dan yang terakhir, kacamata dari Ray-Bend RB6375F Yang pertama, mari kita review dulu kacamata dari Levi's yang satu ini Dan kacamata Levi's 1 ini sangat unik karena lensanya ini adalah lensa yang berpolarize Apakah itu polarize? Kayaknya kita udah sering banget dengar kata-kata polarize ya dari iklan kacamata ataupun dari browser-browser, spanduk-spanduk Banyak yang nulis kalau kacamatanya atau lensanya sudah berpolarize Aku akan jelasin sedikit tentang polarize sebelum aku mulai review ini supaya kalian ngerti dan nggak bingung Jadi yang pertama untuk cari tahu apakah kacamata itu berpolarize Lensanya sebenarnya simpel banget Tinggal pegang kacamata kalian Terus arahkan ke laptop, handphone, tv, ataupun apapun yang bercahaya Terus kalian putar aja kacamata tersebut Nah, kalau kalian putar, kacamatanya akan lebih gelap Kalau kalian putar balik lagi Lensanya akan kembali lagi kelihatan gitu ya Itu caranya untuk tahu apakah lensanya berpolarize atau tidak Dan sekarang apa kegunaan dari lensa polarize tersebut Pertama itu akan aku jelasin secara simpel aja ya Kegunaan pertamanya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan glare dari cahaya yang masuk dari lensa ini Baik kalian yang nggak tahu glare itu apa Glare itu adalah hasil pantulan cahaya yang masuk melalui lensa ini Jadi itu pantulannya bisa kelihatan oleh pandangan kita Dan boleh bilang mengganggu penglihatan kita secara maksimal Ini contoh glare Kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai lensa polarize Dan ya sekarang kalian sudah tahu apa itu lensa polarize dan apa kegunaannya Nah sekarang kita akan lanjut lagi untuk review kacamata Levi's yang satu ini Pertama itu kacamata ini adalah kacamata lifestyle yang bisa dipakai tiap hari Dan juga model dari tipe kacamata ini boleh dibilang sangat simpel Material ataupun kerangkanya terbuat dari stainless steel yang boleh dibilang sangat kokoh dan juga sangat solid sekali Ada sedikit bagian plastik di ujung ganggang telinganya Ini kayaknya didesain untuk kenyamanan ketika menggunakan kacamata ini Nah satu hal yang harus kalian tahu itu kalau kacamata berpolarize biasanya itu lebih gelap dibandingkan kacamata-kacamata lainnya yang tidak berpolarize Oleh karena itu kacamata yang lensanya berpolarize seperti ini lebih cocok dipakai di outdoor dan juga di siang hari Yang boleh dibilang cahaya mataharinya seterang karena kalau nggak kacamata ini akan sangat gelap sekali Jadi kebaikan kalian yang dibeli kacamata ini juga dapat kotak kacamatanya Seperti ini kotak kacamatanya Ini desainnya mau dibilang sangat otentik Levi's banget ya Karena lihat aja nama materialnya itu terbuat dari jeans seperti ini Dan ada tulisan Levi'snya Di dalam boxnya juga ada kain untuk mempersihkan kacamatanya Selanjutnya kacamata dari polis Ini guys bentuknya Wah keren banget nih Dari penampilan boleh dibilang kacamata polis ini sangat gahar banget ya Ini kacamatanya bukan kacamata berpolarize seperti Levi's yang tadi Tapi nggak masalah bukan berarti kacamata ini nggak sebagus kacamata polarize Itu hanya opsi aja kalian lebih prefer yang polarize atau yang tidak Karena tidak semua orang itu cocok dengan kacamata berpolarize dan juga sebaliknya guys Build quality-nya sama seperti Levi's terbuat dari stainless steel Hampir 90% lebih ya Cuman bagian ujungnya terbuat dari plastik Dan plastiknya ini bener-bener high quality banget sih Kerasa banget Nah satu hal yang menarik dari lensa ini Kalau kalian lihat dari depan ada dua warna berbeda Bagian atasnya itu warna biru Dan bagian bawahnya itu warnanya mulai dibilang biru tua atau navy ya Tapi kalau kita pakai sebenarnya warnanya tetap satu warna Nggak ada namanya dua warna berbeda gitu ya Jadi itu nggak ada pemisahan warna dari penglihatan Kacamata ini adalah kacamata lifestyle dan juga boleh dibilang kacamata semi sport Karena banyak orang menggunakan kacamata polis ini untuk mengendarai sepeda motor Dan juga lensanya besar banget untuk mengalangi debu ataupun angin Jadi aku beli kacamata ini juga karena memang desainnya sedikit lebih garang dan juga lebih berbeda ya Jadi kalau aku lagi pede, lagi ingin mencari perhatian Atau ingin mencolok di tempat keramaian Aku akan menggunakan kacamata ini Dan juga kalau aku lagi pakai motor Kayaknya aku akan pakai kacamata ini Biar kelihatan lebih cool Oh iya guys, aku mau kasih tau nih Kalau aku beli semua kacamata ini Di Optikasum Vision Care Gunakan cicilan dari Home Credit Nah Home Credit ini adalah perusahaan yang menyediakan jasa pembiayaan multiguna Mereka udah established dari lama dan sudah bekerjasama dengan beberapa e-commerce online Dan juga toko-toko online yang jaringannya sudah tersedia hampir di seluruh Indonesia Kamu bisa beli produk lifestyle seperti kacamata ini Gadget, elektronik, ataupun funitur dengan Home Credit Pokoknya semua barang yang kamu mau bisa dibeli dengan Home Credit Bagian semua yang tertarik dan ingin tahu lebih lanjut tentang Home Credit Langsung aja download aplikasinya My Home Credit Indonesia di App Store maupun Play Store Nah bagian semua yang ingin download aplikasi di Home Credit Nanti akan aku kasih link di deskripsi bawah video ini Tinggal cek aja Bisa download melalui App Store dan juga Play Store guys Oke kita lanjut lagi ke kacamata nomor 3 Yaitu kacamata New Balance Kacamata New Balance ini sama seperti kacamata Levi's yang tadi Yang pertama Kacamata ini lensanya juga mengandung lensa Polarize Untuk material kerangka depannya terbuat dari stainless steel Tapi bagian kerangka belakangnya semua terbuat dari plastik Tapi ini plastik yang berkualitas bagus ya Bukan plastik yang biasa-biasa Kalau dipakai itu kacamata ini gue bilang sangat fit banget dengan muka kita Dan juga gue dibilang sangat rapat banget bagian belakangnya Karena kacamata ini memang didesain untuk pekalian semua yang aktif Atau enggak gue dibilang sporty Dan bahkan ada fitur di belakangnya yang bisa menguatkan posisi kacamata ini Bagian belakang ini itu ada kayak apa ya Cantolan gitu guys Jadi kalau kalian bisa turunin bagian telinga kalian akan lebih secure ya Dan terkesannya sangat kokoh banget Contohnya kalau aku jiggle-jiggle seperti ini Kacamatanya enggak lepas Tapi kalau aku cantolannya aku naikin Aku enggak berani kayak gini-gini takut jatuh Jadi ini adalah kacamata sport dari New Balance Biasanya dipakai untuk pelari Bagi kalian yang suka naik sepeda Ataupun motosport Dan juga banyak orang pakai kacamata ini ketika naik kapal atau jet ski ya Jadi memang sengaja kacamata ini didesain untuk wind resistant Dikarenakan lensanya udah berpolarize Jadi kalian semua yang aktifnya di luar sana atau di outdoor Enggak usah takut lagi dengan glare Kalian bisa lihat sendiri Ini kacamata New Balance Dan ini kacamata Levi's Bagian belakangnya itu lebih luas atau lebih lebar bagian Levi's ini Karena memang dia kacamata lifestyle ya Untuk kenyamanan Nah untuk kacamata New Balance ini Bagian belakangnya itu agak rapat Untuk melihat kacamata lifestyle Ataupun kacamata yang didesain khusus untuk aktif atau sport ya Kacamata berikutnya adalah kacamata dari Oakley Kacamata Oakley kayaknya udah sangat terkenal banget ya Untuk tipe kacamata sporty Karena banyak hati-hati dunia menggunakan kacamata ini Jadi itu kacamatanya hanya in-clude dengan sarung doang Jadi gak ada boxnya ya Nah untuk material kacamata ini Hampir 100% menggunakan plastik Walaupun menggunakan plastik Kacamata ini boleh dibilang sangat kokoh Karena plastik yang digunakan bukan plastik-plastik yang biasa ya Nah kenapa kebanyakan kacamata sport didesain menggunakan plastik Sebenernya ada dua keunggulan Kalau menggunakan plastik itu jauh lebih ringan dibandingkan kacamata Yang terbuat dari stainless steel Kayak kacamata ini walaupun lebih besar Tapi kalau secara berat Lebih beratan kacamata dari Levi's yang terbuat dari stainless steel ini Kacamata Oakley ini jauh lebih ringan Karena terbuat dari plastik itu salah satu kelebihan dari kacamata plastik Kelebihan kedua kalau menggunakan bahan plastik itu Yaitu adalah keelastisannya Nih lihat aja ya kacamata ini ya Karena aku bengkok ini Ini bisa bengkok Gue dibilang berapa derajat nih Kalau yang terbuat dari stainless steel Sangat mustahil bisa se-elastis ini Nah untuk lensanya Lensa yang satu ini tidak berpolarize Dan juga untuk dendang belakangnya Sangat curvy banget Jadi kalau kita pakai Akan terasa sangat kuat banget Fit banget Dan bahkan bagian depannya ini Nggak ada rongga lagi guys Karena didesain se-aerodynamic mungkin Supaya bisa melawan angin ya Ataupun wind resistance Jadi kalau kena angin Kacamata ini tidak akan goyang-goyang Ataupun lepas Baiklah yang ingin kacamata khusus Yang didedikasikan untuk sport Kayaknya ini salah satu rekomendasi ya Oke yang terakhir Kita akan review lagi kacamata yang paling terkenal Kayaknya mereknya Yaitu adalah merek Ray-Ban Ini dia kacamatanya Wuh lihat guys Keren Sebagian materialnya terbuat dari stainless steel Dan seperti biasa Bagian genggang belakangnya Terbuat dari plastik Tapi lebih dominan materialnya Adalah stainless steel Jadi lensa kacamata ini Adalah lensa yang non-prescription Jadi sebenarnya kacamata ini Tidak terlalu berefek Dimanapun dengan penglihatan kita Apa yang kita lihat sekarang Dengan menggunakan kacamata ini Juga hampir sama Nggak ada bedanya Jadi kegunaannya buat apa? Satu kegunaannya Yang paling penting adalah Kayaknya lifestyle ya Karena banyak orang juga ingin Menggunakan kacamata Walaupun kacamatanya Tidak mean Ataupun tidak Polarize Atau penangkal UV Dan lain sebagainya Sebagian orang ingin Melakui kacamata Biar kelihatan lebih Lebih ganteng Lebih cantik Atau lebih Visionable gitu loh Yang kedua Bagi kalian yang matanya Sensitif Ini bisa Menjaga kalian dari Debu Ataupun dari Angin Yang bisa Mengganggu Penglihatan kalian Ataupun kenyamanan kalian Alasan aku Untuk beli kacamata ini Juga lebih banyak Untuk lifestyle ya Ataupun Kalau aku lagi Meeting Interview Aku kan memakai kacamata ini Karena kelihatan lebih Apa ya Meyakinkan Ataupun kelihatan lebih cerdas Dan juga bisa menambah Kepercayaan diri aku Kalau ketemu orang Meeting Negosiasi Kalau kita memakai kacamata Kaitan lebih Lebih cool Lebih Oke deh guys Kalau lebih support itu videonya Aku udah review 5 buah kacamata Dengan tipe-tipe berbeda Dan juga Kualitas yang berbeda-beda So ya Itu siapa tau Bisa menjadi Pengetahuan kalian Yang ingin mencari kacamata Satu hal lagi Bagi kalian semua yang tertarik Dengan aplikasi home credit Kan bisa download aplikasinya Di link Description Bawah video ini guys Oke deh I'm Rick SMP Peace out guys